Terima kasih telah menonton! 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 Karena aku udah pake sepatu bunjing panjang, aku coba bawa buku-buku lagi lebih keras Dengan harapan ikan lele yang gede bisa kena Tapi sayang banget, sampai waktunya kita pulang, ikan lele gedenya belum kena nih Di hari ketiga, aku nguras lagi, tapi kali ini aku berangkatnya lebih pagi Karena udah janjian sama temenku untuk pondangan di temenku juga Untuk selang penyedotnya ini, biasa emang aku kasih air dulu, biar lebih gampang pas nyedot Terus untuk selang pembuangannya, kali ini aku pake yang berbahan terpal lagi Soalnya ini kan cuma 25 meter Dan cocok banget kalo dibake di spot yang ini Soalnya tempat tuturnya ngebuang gak terlalu jauh Kemaren kan tali staternya putus ya, terus gak bisa kita pasang Hari ini tali sama penututnya udah aku pasang dengan semampunya aku Dan alhamdulillahnya lumayan bekerja sih Di kubangan ini, airnya masih ngalir lumayan deras, jadi agak lumayan laman kita ngurasnya Aku bikin bendungan juga, pake sesuatu yang ada disini, yaitu debogan Ini kubangannya udah surut lumayan banyak, tapi pas aku dibacak pake bambut, ternyata masih lumayan dalam nih airnya Terus pas airnya tinggal dikit, bensinnya malah abis Yaudah, kita tambahin lagi bensinnya, biar kita gak sia-sia untuk ngerasnya nih Ini airnya udah mulai dikit Dan sambil nunggu airnya lebih surut, ini aku sekalian nyarok-nyarokin aja pake seser Pas aku nyeser, ternyata aku nak menjebakan loh Dan pas jebakannya dibuka, ternyata di dalamnya ada ikan, jadi itu ikan kating Aku coba serok-serokin lagi, ditumpukan di daunan Terus kali ini aku dapet ikan lagi, yaitu ikan betok Aku coba angkatin tumpukan di daunannya, soalnya biasanya itu ikan-ikan pada singinya disini Aku coba seserin di pojokan kiri, ternyata dapet ikan lagi, jadi ikan betok lagi Di pojokan kiri ini sebenernya tadi banyak banget ikannya, tapi cuma beberapa yang bisa ketangkep sama seserku Kalau nyarekin bersama di daunannya, jangan lupa dikorek-korek ya, soalnya biasanya ikannya suka nyelip disitu Aku coba angkatin batunya, barangkali ada ikan yang segini, ternyata gak ada Nah, pas nyarekin di pojokan sebelah kanan, kali ini ada betok ikan gede, tapi kalian bisa sebagain ikan abang Iya, bener banget, ini adalah ikan sabu-sabu, yang mana ikan sabu-sabu itu termasuk ikan yang invasif Jadi, kalau temukan ikan sabu-sabu, usahakan jangan dicampurin lagi ke sungai ya Ini aku coba korek-korek di sekitar pinggiran, ternyata ada ikannya juga Kali ini aku coba rogo-rogo, tapi bukannya dapat ikan, malahan dapatnya pelok mangga Nah, kalau ini beneran nih dapatnya ikan Pas aku coba rogo-rogo lagi, kali ini si kameramen ngasih tau, kalau di pinggiran sana ada ikannya Aku coba balikin batu besar ini, kukira bakal ada ikannya, tapi ternyata gak ada Lagi asik-asiknya nyela gedok, ternyata saringan yang ada di selang penyedot ini rusak loh Ada beberapa gigi yang patah Di hari keempat, niatnya pengen nyela gedok di sekitar sini, tapi ternyata airnya ngalir dan sekarang airnya lumayan banyak Akhirnya kita nyela gedoknya di tempatnya kemarin yang ada ikan lelenya, tapi belum kena Kali ini aku pakai selang pembuangan yang baru, yaitu yang berbahan PE dan ukurannya 3 inci Soalnya kemarin pas pakai selang pembuangan berbahan PE yang 2 inci, itu bocor Karena kayaknya selangnya terlalu kecil untuk menampung air yang dibuang Aku tinggal untuk istirahat, karena kayaknya surutnya ini lumayan lama Kemarin kan tutupnya ini udah aku pasang, tapi belum bener, terus ini udah dibenerin sama temanku, jadi mari kita pasang lagi Terus basenya ini aku tambahin sekitar 2 liter, biar cukup sampai selesai Namun ternyata mesinnya ada masalah nih, nyedotnya agak ngadat-ngadat gitu, kadang nyedot, kadang enggak Aku coba cek di bagian glabnya, barangkali ada yang nyumbat, ternyata aman-aman aja Tapi begitu aku korek lebih dalam, ternyata ada plastik yang nyumbat nih Terus pas kita coba untuk membukarnya lebih dalam, ternyata makin banyak ini plastik yang menyumbat Oh alah, pantas aja mesinnya jadi ngadat-ngadat gitu Hmm, ini sih akibat karena aku nggak pasang saringan di selang penyedotnya nih Aku pikir kalau saringannya nggak dipasang, nyedotnya ini nggak bakal sampai habis Tapi ternyata malah menimbulkan masalah baru Madang lagi, madang lagi mantap bukan? Wah, murahnya madang lagi, madang lagi Nasi panjang tapi bukan nasi panjang nih, nasi warsak Setelah airnya tinggal dikit, sekarang waktunya kita untuk menangkap ikan lele yang gede Yang dari kemarin di sarok nggak kena-kena Walaupun airnya tinggal dikit, palingan cuma setinggi mata kaki kita Ternyata ikan lelenya masih susah nih buat ditangkap Berkali-kali kita coba untuk kerjasama menyerok si ikan lelenya itu Ikan lelenya berhasil kabur-kabur mulu Habis itu si kameramen ngasih tau kalau ikannya ini berada di sebelah timur Langsung aja kita mendekat ke ikan lele yang ada di sebelah timur Terus pas diserok, alhamdulillah ikan lele gedenya kena nih Nih, lihat ikan lelenya gede banget kan Ikan lelenya lincah banget, pengen aku pegang tapi lari-larian mulu Terus pas udah kepegang kepalanya, malah berontak Yang akhirnya tangan aku agak sedikit kena patilnya Nah, kali ini ikan lelenya berhasil kepegang nih Hmm, akhirnya ikan lele gedenya kena juga setelah dari kemarin nggak kena-kena Di hari kelima aku nyala ke dok lagi Tapi kali ini tempatnya deket sama rumah temanku Terus ada yang bikin aku salvok nih Yaitu ada mesin penyedot air yang pakai bahan bakar LPG Katanya kalau pakai LPG ini lebih hemat Tapi jujur aja aku belum bisa merakitnya nih Kata temanku kalau pakai bahan bakar LPG Mesinnya ini bisa nyala sekitar 12 jam Wah, awet juga ya Padahal kalau aku pakai bensin, 1 liternya itu paling nyalanya cuma sekitar 1 jam Dan biasanya sekali nyala ke dok Aku menghabiskan sekitar 2 sampai 3 liter bensin Disebutnya kali ini ternyata ikannya banyak banget Cuma kita nggak tahu nih Isinya apakah ikan sapu-sapu doang Atau ada ikan predator lainnya Aku bikin bendungan di sebelah utara Biar air yang ada di utara nggak ikutan kesedot Nah, akhirnya jadi juga nih bendungan yang ada di sebelah utara Aku bikin bendungan juga di sebelah selatan Karena emang di sebelah selatan juga ada airnya Terus karena bendungan yang kita bikin di sebelah utara Kayaknya udah nggak mampu Nah, airnya ternyata ngalir Akhirnya aku bikin bendungan tambahan nih Dan karena dari tadi airnya ini kayak nggak turut-turut Ya udah, akhirnya aku coba syarokin aja pakai saser Pas aku baru nyerokin ikannya Ternyata bendungannya malah jebol dong Waduh, kacau nih Ya udahlah, kita lanjutin aja Nyari ikannya pakai saser Di gubangan yang ini ternyata ikan sapu-sapunya banyak banget Dari tadi aku dapetnya ikan sapu-sapu mulu Terus jumlahnya juga lumayan banget Terus ini aku juga dapat ikan yang agak aneh Tapi kayaknya ini sih ikan boso ya Karena agak susah untuk pegangin ember sambil nyerok-nyerok Akhirnya embernya ini aku surahkan aja ke kameramen Terus ikannya aku lemparkan aja ke dia Biar dia yang ngumpulin ikannya Si kameramen lumayan jago juga nangkepin ikannya Walaupun ya kadang-kadang ada ikan yang meleset juga Tidak masuk ke dalam ember Setelah ikannya dikumpulkan Terus aku naik ke atas Lalu aku tuangin aja embernya Ternyata ikan sapu-sapunya udah lumayan banyak nih Karena aku penasaran Aku coba menguliti ikan sapu-sapunya Dan ternyata dagingnya lumayan tebel loh Terus karena katanya ikan sapu-sapu ini sebenarnya bisa dimakan Aku coba cincang-cincang aja Dan niatnya pengen aku kasihkan ke penghuni yang ada di sekitar rumahku Tapi bukan manusia ya Ini untuk hewan Sesampainya di rumah Daging ikan sapu-sapu yang udah aku cincang-cincang tadi Aku campurkan aja pakai dedak Pas aku kasihkan ke ayam-ayamku Ternyata ayam-ayamku lahap banget loh Sama ikan sapu-sapu yang aku campurkan dengan dedak Terus aku pantaukan ayam-ayamku sampai sore Ternyata gak kenapa-napa Di hari ke-6 niatnya pengen nyelekedok disini Tapi ternyata airnya tuh bau banget Ikannya keliatannya banyak sih Cuman kayaknya airnya terlalu dalam Jadi kayaknya kita sorokin aja pakai ceser Nah biar nanti kalau kita udah nyemplung tangan aku gak gatel-gatel Aku mau pakai almond oil dulu Pas baru nyerok aku sih dapet ikan sepatnya ya Cuman habis itu susah banget buat dapetin ikannya lagi Ini aja berkali-kali aku sorokin lagi Gak dapet ikannya lagi Palingan yang kena cuman ikan sepatnya kecil-kecil Karena gak dapet-dapet ikan lagi yang gede Akhirnya aku naik aja Dan ternyata tangan aku masih tetep gatel-gatel Walaupun tadi udah pakai almond oil Sehabis tadi nyesari ikan sepat tapi gak kena-kena Aku nyari sungai yang tadi ternyata ada ibuku yang lagi nyari udang Terus di deket sungainya ada rumah tua Yang kayaknya udah lama banget ditinggalin sama pemiliknya Soalnya udah kayak reok gitu Karena aku orangnya tuh penasaran banget Ketika ngeliat ada rumah yang tua Yaudah aku coba masuk aja ke dalam rumah tua tersebut Untuk ngeliat di dalamnya tuh ada apa aja sih Di rumah yang tua ini ternyata masih ada sumur Yang airnya juga masih ada Terus di sampingnya sumur ada semacam kendi gitu Yang kayaknya ini biasa dipakai untuk wudu gitu ya Dan ya bagian ini yang paling bikin aku heran Soalnya metranya ini ada angkanya Apa jangan-jangan ini masih ada pulsanya kali ya Oke sehabis tadi kita jalan-jalan di dalam rumah tua Sekarang aku mau menuju sungainya nih Di sungai ini ternyata banyak banget berangkap ikan yang ukurannya jumbo-jumbo Terus ada alat yang buat nganco gitu Aku nanya ke si ibu apakah alat anconya ini bisa dipinjem Katanya boleh-boleh aja Yaudah langsung aja aku ambil alat anconya Terus aku cemburkan ke dalam sungai Orang-orang yang nganco sama yang masang jebakan ternyata target utamanya adalah udang-udang Soalnya dari tadi yang didapet ya udang-udang mulu Ikannya jarang banget Karena si ibu-ibu yang tadi lagi nganco ngasih saran ke aku untuk nyari kerang aja di sungai yang lebih gede Jadinya ya aku tertarik untuk ikutan nyari kerang juga di sungai yang besar ini Di tempat yang awal ini agak lumayan susah untuk nyari kerangnya Soalnya di bagian sini ternyata kerangnya cuma dikit Akhirnya aku pindah aja ke sebelah utara Yang mana disitu tuh ada ibu-ibu Yang aku lihat dari tadi kayaknya dapet-dapet mulu tuh kerangnya Dan ya bener aja di tempat ibu-ibu tadi Disini kerangnya banyak banget Sekali korek bisa dapet 2, 3, 4, bahkan 5 biji Ini aja aku baru sebentar nyarinya udah dapet sebanyak ini loh Ah selisih nyari kerang kayak gini ternyata lumayan seru juga loh Mana nyarinya bisa sambil santai-santai deprok gini lagi Sebenernya aku butah banget nyari kerang kayak gini Cuma karena nih udah hampir zuhur Jadi ya aku sedai saja nyari kerangnya Di hari ketujuh aku mau nyala kedok lagi Tapi kubangan yang kali ini airnya lumayan banyak Terus airnya juga ngalir lumayan deras Tapi ya terpaksa kita nyala kedok disini Soalnya dari tadi kita muter-muter spotnya banyak juga yang ngalir Kita udah hampir kehabisan spot untuk nyala kedok Soalnya air-air ini juga udah beberapa kali ada hujan turun Awalnya aku sempat ragu apakah kubangan ini bisa disedot sampai kering ya Setelah liat progresnya Sekarang aku yakin kalau kubangan ini bisa kita kuras sampai kering Cuma gak tau sih berapa lama Dan karena kalau kita tunggu kubangannya sampai kering kayaknya lumayan lama Jadi aku coba santai-santai aja Duduk di cabang borer sambil makan snack Ini tangannya si kameranya ternyata gatel-gatel Jadi dia coba angetin pakai gas yang keluar dari kenalkot Biar rasa gatelnya berkurang Ini airnya udah surut lumayan banyak Tapi ternyata mesinnya malah agak ngadat gitu Kayaknya sih itu karena bensinnya udah mulai habis Aku tambahin lagi bensinnya Biar mesinnya bisa nyala lancar jaya Karena ini udah hampir jam 12 siang Jadi kita beli nasi padang aja untuk makan siang Lagian kayaknya surutnya ini masih lumayan lama Setelah selesai makan Tadi aku lihat ada ikan yang gede Kelobrok-kelobrok naik ke atas Yang ternyata itu adalah ikan gabus Yang berusaha naik ke atas yang kayaknya dia pengen pindah ke keubangan yang lain Soalnya dia merasa terganggu kali ya Dengan air yang keter sedot soalnya makin surut aja Hmm pantes aja ya Ikan gabus tuh daya hidupnya lumayan lama Soalnya dia bisa nyari keubangan sendiri Setelah bersusah payah untuk dapetin si ikan gabus Akhirnya ikan gabusnya kena nih Nih liat lumayan gede juga ya ikan gabusnya Nih gede Abis itu aku udah basarokin di sekitar pinggiran Barangkali ada ikan-ikan yang sembunyi disitu ya kan Aku udah coba serokin dari utara ke selatan Ternyata gak ada ikannya ini Wah kok bisa aku bangan sebanyak ini Kok gak ada ikannya Masa cuma ikan gabus duang tadi Kali ini aku coba serokin di pojokan sebelah selatan Aku kira terkal zong lagi Tapi ternyata ada ikannya juga loh Untung aja setelah tadi aku nyerok Hasil serokannya aku tembakan ke minggiran Terus aku korek-korek Kalau gak aku korek-korek kayaknya sih gak bakal tau kalau ada ikannya Aku coba rogo-rogoh di tempat tadi yang dapet ikan Kirain bakal dapet ikan lagi Tapi ternyata gak dapet Aku coba singkirin bebatuan sama sampah-sampah yang ada di pinggiran Berharap dibalik semua itu ada ikannya Tapi ternyata dibalik semua itu cuma ada hikmahnya Ternyata 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 Ternyata